Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Mang Ihin Apa kabar kalian semua, semoga sehat selalu Ya menu hari ini kita mau buat Nah Ini emang telur sih kan Tadi kan Tadi kan Tadi kan Tadi 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 Terlalu baik Cantik dulu Astagfirullahaladzim TNT Indri juga ngikutin kayak Mama Besi ini loh Madi Dia Dia dah luhur Nah Sangat Dia ada pet Naik-naik-naik-naik Nah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Mang Ihin Apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu Ya hari ini diriau lagi panas Padahal udah jam 4 sore Menu berbuka kali ini Kita mau buat Gulai, pucu, ubi Daun sampu Kalau orang Sunda Ini ada santan Sudah kita peras Bumbu yang mau dihaluskan Ada 10 siung 10 siung Sekitar 10 buah Cabai merah Ada 10 buah cabai rawit Ih sama ketinggalan disana Jahe sedikit Jahe sedikit Ketinggalan Iya nanti Dan 6 siung bawang putih 3 siung 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih Ada kunyit Sekitar 2 ruas 2 cm lah Ini ada asam Nggak kita haluskan disini aja Asam apa itu? Asam kandis Ini ada serai Salam Lengkuas Daun kunyit Sama daun jeruk Dihaluskan semua Dihaluskan semua Tapi mama mau nebeng dulu Nebeng apa? Biar nggak koneng Mau ngulek buat ini Bumbu Patin Teprek Bentar aja Biar nanti nggak kuning-kuning Bekas cabai Jadi ini mama duluan Kita ya kameramen ya Kita tambahannya Pakai menu Patin geprek Ini udah kita kasih garam Tadi sedikit patinnya Jadi nguleknya nggak pakai garam lagi Nah gitu Tadi tuh Nah Sekarang kita haluskan bumbunya Bismillahirrahmanirrahim Udah ditambahkan garam tadi pas Naruh Oke pemirsa Kita tunggu Sampai bumbunya halus Pemirsa Ini bumbunya sudah halus Kadang kita geprek serai nya Bismillahirrahmanirrahim Langkuas Ini ada asam Daun jeruk Daun kunyit sama salam Ini kita masukkan semua Lanjut aja lah Sekalian duduk ke menu selanjutnya Ya yang tadi sedikit Ini kita mau buat Ikan patin geprek Ini pakai ini Biar kering Ini tadi bawang putih tadi Kita aduk-aduk Patin Patin yang patin ya Patin Ini bumbu untuk tepung terigunya Ada garam Merica bubuk Ketumbar bubuk Sama sedikit soda Bubuk Soda gembira Sudah bubuk Biar kriuk Biar kriuk Ini kita aduk-aduk Biar tercampur rata Kita sisihkan sedikit ke sini Untuk apa? Untuk biar nempel ke tepung Nah pakai tangan aja Mama susah Sedikit Kalau sinyai kan suka Adonan basah Adonan kering Nah Mama Gini aja lah Biar cepat Langsung jadi Sama aja sih sebenarnya Pasar lagi dia tuh Pasar lagi Cuman gak dua Nah gini Lalu kita goreng nanti Ini maaf Ini tangan kiri Ini untuk sambal gepreknya Rencana kita Gak Mentahan disiram minyak panas gitu Rencana kita goreng dulu Baru kita haluskan Oke Cuman cabai rawit geprek Sama bawang putih bumbunya Nanti kita tambahkan garam Udah Ayo Oke pemirsa Tadinya menu kita itu Gulai pucu ubi duluan Tapi sekalian tangannya kotor Jadi kita bikin Patin gepreknya duluan Menunya Ini kita goreng dulu Ini ikan patinnya Udah kita lumuri dengan Tepung terigu dan bumbu Ini dua-dua apa mau Dua-dua bisa Empat gak bisa ya Tiga mungkin ya Tiga bisa Boleh Nih Nanti air yang balik-balik Mama-mama nguak-nguak ini Kameramen Yang ikut kerja Kita tunggu sampai Ini selesai kita goreng semua Ini ikan patinnya Sudah selesai kita goreng semua Kita angkat Lanjut kita mau Goreng sambal gepreknya Yang biasanya kita siram minyak panas Sekarang mau kita goreng aja Sebentar Patinnya bakal kering sampai dalam gak ya mas? Kayaknya enggak Iya Seharusnya digoreng dulu Kayaknya kalau patin Ini sebentar aja Cuman layu aja Kayak disiram yang mentah itu Biar iya Sekalian aja sama wajannya ya Bismillahirrahmanirrahim Gak usah ikut ke belakang Gak usah Lanjut kita mau buat Gulai pucu ubinya nih Kita tengkrenkan wajannya Langsung masuk mah Iya langsung masuk santannya Bismillahirrahmanirrahim Langsung masuk juga bumbunya Sekalian sama asemnya Sama dedaunannya juga nih Kita aduk-aduk Kita aduk terus Kalau enggak diaduk Nanti santannya pecah Yaudah kita tunggu Sampai santannya mendidih Ya ini santannya sudah mendidih Agak lama gitu Gak langsung mendidih Dimasukkan Karena daun singkongnya Kan udah kita rebus Ini kita biarkan begini aja nih Biasanya di rumah makan padang Mas seperti ini Panjang-panjang Weeeh Pamer Rumah makan padang Sudah sering Kita aduk-aduk lagi Kita tunggu Sampai bumbunya nih Meresap Ke pucu ubinya Ya pemirsa nih Gulai pucu ubinya sudah matang Kita angkat aja Warnanya tetap hijau Karena kita rebus sama garam Pakai minyak sayur juga sedikit Nah Sedikit tapi cukup lah Kalau untuk berbuka nih Uuh Udah dibuat sambalnya tadi Udah tinggal ngegeprekin Mau digeprek langsung Boleh Kita angkat Bismillahirrahmanirrahim Ayo Ya teman-teman Sekarang kita mau siap-siap Untuk berbuka Dan Alhamdulillah Cuacanya juga sangat mendukung Hujan gembali Gak apa-apa berkah Ini Ini mau digeprekin dulu Sekalian Sampai baca-baca Digeprek-geprek Kita baca-baca komen Ya Allah Ini lalu Gak tau waktu ya Oke Komen pertama dari Afi Louis Haka atau Hongkong Haka atau Hongkong Ya ada Alvin Gak tau ya Haka itu Hongkong Terus Selanjutnya Dari Nora Arman Kemana Erinya Gak ikutan Libur Teman-teman ya Kemarin Pengada Alvin Yang bisa Ngehandle kamera Jadi Erinya Bukannya Barang Seneng Di toko Oke selanjutnya Dari Anjay UPJ Sedapnya Jus Gandos Lanjut Dari Hasan Udin Udin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mengihin Bekasi Hadir Siap Selanjutnya Dari Jamaliah Jamaliah Husin Itu Bukan Asam Pedas Kalau Di Malaysia Namanya Asam Rebus Sini Asam Pedas Pake Tumis Dulu Bumbunya Ya Langsung Semua Ya Gitu Mungkin ada Perbedaan Ya Dari Siapa Kak Jamaliah Oke selanjutnya Dari Arief Hidayat Waalaikumsalam Salam Dari Tangerang Banten Pepeng Oh Pengen Pengen Banget Dibaca Komen Ia Mangihin Ayo Dibawa Baca Selanjut Dari Arief Seripudin Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wang Arief Seripudin Kebaca Dari Mengarief Seripudin Kebaca Dari Cibitung Hadir Wang Arief Selanjutnya Romena Adin Assalamualaikum Bang Betawi Selalu Hadir Mantap Bang Betawi Dari Betawi Kemudian Kemudian Dari Ati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Mangihin Ibu Susi Dari Avi Louis Di HK Itu Artinya Di Hongkong Selanjutnya Mama Dinda Waalaikumsalam Mama Cikarang Hadir Sedepisan Asam Padeh Ikan Bawungnya Bikin Niler Ikan Tapah Yang Super Mahal Selanjutnya Dari NDPN Jago Makan Semua Jago Masak Harus Jago Makan Juga Kalau Jago Masak Tidak Jago Makan Siapa Yang Makan Selanjutnya Dari Sri Sulastri Pasti Enak Sampai Kekenyangan Gitu Selanjutnya Dari Wenis Food Channel Waalaikumsalam Bu Semoga Sehat Selalu Amin Dari Muhammad Sahfian Santai Aja DLPN Enggak Santai Kayaknya Kemarin Senjata Dari Igna Kris Menikah Bita Sama Ikan Ikan Padeh Nya Keliatan Seger Bangin Tadi Dari Tusan Besar Ya Jadi Harus Abdul Majid Kenyanya Nihah Iya Pokoknya Abdul Majid Awalnya Mohon Maaf Ini Kalau Arab Dia Tulisan Jadi Kecil Banget Ya Teman Teman Jadi Harus Dilihat Baik Baik Rindu Suasana Berbuka Puasa Di Indonesia Terus Terus Rahasianya Makan Banyak Tapi Tetap Langsing Abdimah Nuju Hamil Bebek Dugi Kas 98 Kilo Langsing Kalau Teteh Gemuk Pulet Nanti Ngeglutup Diturunan Teteh Sudah Lansing Lagi Selanjutnya Dari Zal Waalaikumsalam Mat Berbuka Puasa Buat Keluarga Mengihin Mau Bikin Menu Empal Liat Susi Oh Iya Mau Nanya Kalau Ikan Baung Itu Ikan Apa Ya Sehat Terus Teteh Bikin Bu Bikin Buat Buka Puasa Geret Geret Kalau Di Jawa Barat Empal Apa Menu Empal Empal Daging Apa Empal Jengkol Selanjutnya Dari Zasitin Li Assalamualaikum Alhamdulillah Dibaca Komentarnya Iya Kemarin Keriau Ketempat Kakaknya Dari Bapak Lima Hari Disana Tadinya Mau Mampir Kerumah Mengihin Tapi Takut Ngerepotin Pengen Belajar Masak Sama Keluarga Mengihin Belajar Makan Bukan Belajar Masak Iya Sebenarnya Apa Ya Sebenarnya Kita Yang Takut Bukan Teman-teman Yang Takut Ngerepotin Kita Takut Apa Namanya Tidak Bisa Menjamu Enggak Maksudnya Ekspetasi Teman-teman Ke Kita Suasananya Lingkungannya Gimananya Takut Berbeda Teman-teman Penampilan Penampilan Pasti Semua Ini Dikasih Lighting Berkelihatan Agak Cerah Padahal Aslinya Nambar Rute Gita Hari Deng Gitu Kita Takut Disitu Bukan Bukannya Takut Kita Direpotin Kita Senang Banget Direpotin Mak Kalau Ada Kalau Ada Kita Pasti Disuguhkan Gitu Senang Senang Sudara Datang Ke Rumah Gitu Senang Selanjutnya Dari Hensi 07 Menunya Kali Ini Mantap Selanjutnya Lagi Dari Titik Siti Hartatik Assalamualaikum Teh Susi Wow Mantap Menumbukannya Dendeng Daging Bikin Ngir Raja Selam Sehat Teh Susi Dan Keluarga Amin Amin Lanjut Lagi Dari Bunda Bunda Walaikum Salam Nikmat Pisan Menuyate Teh Susi Emang Jago Masak Mantap Pokoknya Lanjut Lagi Dari Tati Nur Hayati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Mengihin Sekeluarga Selalu Dan Selalu Ada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Allah Mantap Mantap Teh Janten Hoyong Enggal Enggal Maghrib Kenapa Kok Pada Enggal Enggal Maghrib Jadi Pada Enggal Selanjutnya Yang Terakhir Di Komentar Ini Dari Eli Rasli Assalamualaikum Mengihin Sekeluarga Mama Susi Kayaknya Enak Pasakannya Enak Bumbu-bumbunya Tinggal Ngambil Di kebun Maaf Mau Tanya Mama Susi Sama Orang Tasik Juga Sama Orang Tasik Juga Tetangganya Sama-sama Orang Cibalong Tasik Malaya Tetangga Si teteh Ini Orang Cibalong Tasik Malaya Abdimah Di jalan Karang Nunggal Wassalam Bu Eli Cibal Jadi Si teli Ini Sama-sama Dari Tasik Tetanggaan Dari Karang Nunggal Cibalong Kalau mau ke Cikatomas Kelewatan Cibalong Ma arah Ke Karang Nunggal Dari Cibalong Naik ke atas Sikit Nyebrang Sungai Ciulan Jembatan Ke desa Kersanggalih Disitu Berdampingan Cibalong Dengan Dari Adang Dulu Waktu Dibawa Mang Iman Ada Ngelewatin Jembatan Yang Bambu Tia Itu Jembatan Sesak Ayun Jembatan Ciulan Ada Dua Jembatannya Di Daerah Serang Sudah Ke Cibalong 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 Berarti Cibalong Lewat Jembatan Sasak Yang Kecil Itu Ke Cibalong Nanti Kesana Udah Cibalong Jalan Lintas Karang Nungar Cipat Tujah Dari Tasik Cipat Tujah Kecil Tujah Karang Nungar Cipat Tujah Pemijahan Ayo Pemijahan Kita Alhamdulillah Ini Komentar Elie Rasli Dari Cibalong Salam Kapan Kapan Bisa Mampir Kesana Ayo Ayo Bismillah Bismillah Rahman Rahim Allah Malah Assum Tuhan Bikam Mati Warga Bermat Tiga Marah Sudah Cucu tangan Tapi kering Lagi Tangan Manis Jambu Teh Goyang Kaya Gini Kalau Disini Kenapa Tersebut Teh Goyang 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 Tadinya Di Goyang 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 Gatau Ini Orang Minang Goyang 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 Maksudnya ada teh goyang itu Berasal dari Kejadian apa gitu ya Soalnya dia tuh tehnya Gulanya dikit Dan tehnya juga dikit ya kan ya gak pekat kan Enggak Ini patin geprek Harganya 10 ribu Dapet 4 iris Di sini Nah kalau yang ini namanya Bapak patin Pindang onjek Ini butin kayaknya pak Ini namanya ikan tapah Kalau di sini Serganya super Di sini mah Satu iris 50 ribu Mending beli daging Jangan mending beli daging Kalau kesehatan mending ini dah ini masih sungai Ini Gak tau mah coba lah dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini lalapan Pucu ubi Bapak ada apa namanya Daun walu Daun labu Labu siam Labu siam Bagaimana dapet mama Udah ada yang mulai jual-jual kayak gitu sekarang ya Dari pasar Dari pasar Tidak kok gak pedes sekali Belum Belum Pedes Ya teman-teman Kalau semua geprek patin itu Kayaknya mending tadi digoreng dulu Kan patinnya baru tepung Karena dia Gak kering ya mah ya Atau sama aja Kering lah Kering Jangan dulu Aduh Aduh Jangan dulu Terus Terus Berbuat jalan dulu Tapi kalau Silih Mendingan goreng kita sendiri Gaknya kan Gak enak kok Gerupuk Gak enak Kurang-kurang enak Bisa Menahan kok Salah gantinya Gerupuk Gak enak apa sepi mah wangi masuknya masuknya ini juga wana 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 hampir tahu ah tapi jadi selamat menikmati Hai enak nih enak pak enak lagi pucuk ubi Oh pucuk ubi dihindari teman-teman nih suapin nih yuk 123 eh Hai berasing-berasing dulu ada pucuk walu hanya enggak deh kita mau dulu ngelupakan susunya pucuk-pucuk walu kita pucuk walu itu bapak mah bahwa digosokkan karena iya lengan kawung biar apa itu kami coba cain dan wajur juga dipancing ku iya saya susunya sokloba tidak bener langsung ngancar iya cain iya lahang lahang kawung kita tepak-tepak enggak mau tehnya habis 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 nasi lagi mah gampang enak ternyata pacin geprek hai 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 banget hai enak 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 enah enak 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 loh koti agak manis bawahnya mah berarti ini teh nggak digoyang udah 16 hari enggak ke rumah Padang makan padang di bawah kadyanya Pak jauh-jauh ke Padang sudah jadi makanan-makanan tradisional semua tuh di sini di mana ya apa yang mana-mana tradisional mbak bebas ada yang ikan asin teh ikan asin tetep nggak bisa bapak gua pasakan lu makan khas timur siapa masih berianis apa itu Oh bahkan India makanan Arab jauh-jauh tinggi kurang-jauh yang nolakolokal wengurang timur tadi India enggak enggak maweri rumah aja darah bisa Tenggara jadi paling seneng melihat video-video orang Indonesia jualan yang street food gitu temen-temen di Facebook ini bukan warung bak kembung gue kuah emang nih beserat beserat hai 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 Sambung aja Alhamdulillah enggak sempet pucuk ubi aja masih banyak ini tetep aja ya temen-temen segitu aja kegiatan berbuka kita kali ini Terima kasih udah nonton kalau kalian suka jangan lupa dikasih like share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh